Di masa pandemi virus corona, pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT menjadi hal yang sangat membebani para mahasiswa PT KIN. Hal itu dikarenakan penghasilan orang tua mereka menurun dan bahkan tidak sedikit dari orang tua mereka yang harus kehilangan pekerjaannya. Dalam menindak lanjut di hal tersebut, Kementerian Agama resmi memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal bagi para mahasiswa PT KIN yang perekonomiannya terdampak pandemi virus corona. Keringanan-keringanan tersebut tercampur dalam KMA nomor 515 tentang keringanan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Kementerian Agama Pak Ruroji pada tanggal 12 Juni 2020 lalu. Kemudian Komarudin menjelaskan ada tiga bentuk keringanan dalam pembayaran UKT diantaranya, pengurangan UKT, perpanjangan waktu pembayaran UKT, dan pembayaran UKT secara diangsur atau dicicil bagi perguruan tinggi yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum. Keringanan-keringanan tersebut akan terus diberikan kepada mahasiswa PT KIN dengan catatan mereka mampu memberikan bukti bahwa orang tua mereka dalam kondisi meninggal dunia, mengalami PHK, mengalami kerugian usaha, mengalami penutupan empat usaha, dan menurunnya pendapatan secara signifikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Cernyus Rilustari, mengaporkan. Terima kasih telah menonton!